Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel FunGameBoot. Kali ini aku mau melanjutkan game Pokemon FireRed, yang PokeDuel ya, versi Yu-Gi-Oh! Oke, di episode sebelumnya aku sudah mendapatkan draban petji ya, sudah lengkap petjiku. Jadi sekarang aku sudah bisa mengikuti Champion League teman-teman. Oke, sebelum itu untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Kalau sudah, aku akan lanjut game-nya teman-teman. Kita langsung saja pergi ke sini ya. Jalannya tetap sama kayak Pokemon Infinite Fusion. Cuma di sini, kita akan melawan si Cash dulu ya di sini ya. Yuhuu, what's up brother? Mari kita lanjutkan pertarungan kita. Di sini si Cash sudah ada 6 Pokemon ya, sama kita juga ada 6 Pokemon di sini. Waduh, ini Pokemon apa ini? Aku nggak tahu ini level 10. Oh, Winget Kuribu ya ampun. Ini Winget Kuribu level 10. Oh iya, aku tahu ini. Karena di kepalanya ada burung naga-naganya gitu, jadi aku nggak ngenali. Kalau itu Kuribu, Bambang. Ini Winget Kuribu level 10, teman-teman. Ini kartunya Yuki Judai ini ya. Oke, di sini Winget Kuribu dia diganti sama Titan. Wih, apa ini? Naga berkepala 3 ini. Nah, untuk Pokemon dia selanjutnya ada Dark Magician Girl, teman-teman. Di sini Shining, Flaming Man ku, Skart ya teman-teman. Jadi di sini aku akan ganti Pokemon aku. Oke, Dark Magician Girl di sini dia ganti jadi Dark Sagi, teman-teman. Kemudian di sini si Winget Kuribu-nya, apa namanya, dia kembali lagi ya di sini ya. Untuk Pokemon si Cash selanjutnya ada Magician of Chaos ini seharusnya ya. Tapi B-nya itu apa itu? Oh, Black Chaos sekalian-kalian. Kalau nggak salah ya. Kemudian Pokemon terakhir dia ada Tirano. Di sini T-Rex yang sangat mengerikan ya. T-Rex-nya bagus sih sebenarnya. Dan keren banget ini T-Rex-nya. Oke, di sini kita berhasil mengalahkan rival kita si Cash ya teman-teman ya. Jadi aku akan langsung lanjut saja untuk pergi ke Pokemon League-nya. Kita ke sini, terus sini kita turun. Ini kita belok, nah ini dia. Di sini kita akan masuk ke ruangan ini teman-teman. Terus di sini ada security, kita dicek dulu. Kalau sudah kita masuk teman-teman. Nah, di sini kita sampai di Route 23. Kita masuk di sini. Oke, kita sudah dibolehin masuk juga ya. Jadi kita lanjutkan perjalanan aja. Wah, kita dicek berapa kali ini? Ada banyak banget ini orangnya ini. Oh, dicek setiap apa namanya? Setiap BG-nya ya teman-teman ya. Kita diceki terus ini. Tuh, ini ada lagi. Berarti ada total 8 pengecekan ini ya. Rainbow BG. Oke, lulus. Ini kita nyebrang dulu. Nah, kita dicek lagi di sini. Ya ampun. 8 kali pengecekan ini. Bahkan lebih ya kayaknya ya. Nah, ini ada lagi. Aduh, masih ada Pokemon liar aja di sini. Ini aku lari aja. Di sini Pokemon aku belum aku sembuhin ya. Dari pertarungan lawan si Cash tadi. Semoga di sana nanti ada ya. Buat penyembuhan Pokemon. Kayaknya kok harus pake Max Triple deh. Biar kita gak dijaga sama Pokemon liar gini. Oke. Terus di sini kita pergi ke atas ini. Nah, itu kita akan dicek lagi ya. Wow. Thousand Dragon. Tapi aku udah punya. Dan ini udah gak bisa evolusi lagi. Jadi aku gak tangkap ya. Monggo. Dicek lagi. Dah. Apakah ada lagi? Atau sudah? Ini kemana ini? Oh ini. Di sini berarti. Ini kita naik. Nah, ini dicek lagi. Oh, waduh. Di sini kayaknya kita harus melawan mereka berdua dulu deh. Waduh, gak bisa ini. Aku harus kembali ke Pokemon Center dulu ini. Buat nyembuhin Pokemon aku ya. Karena Pokemon aku disini sekarat semua. Jadi aku akan terbang aja. Pergi ke kota Terdekat. Tuh, Pokemonku udah meninggoy semua. Aku pergi ke sini. Di Redian City. Buat nyembuhin Pokemon aku dulu. Baru kita bisa melawan mereka berdua teman-teman. Oke, di sini aku akan melawan mereka berdua langsung teman-teman. Maju sini. Aku tidak takut dengan kalian berdua. Oke, ada enam Pokemon. Jadi masing-masing dari mereka ada tiga Pokemon ya. Rex sama Weville. Di sini ada Poison Butterfly sama Black Tirano teman-teman. Aku pakai Mud Balmon sama Shining Flame Wingman disini ya. Elemental Hero semua ini. Oke, kemudian Pokemon si Rex berikutnya ada Swamp siapa ini? Lupa aku. Swamp-swamp BTL. Apa ya BTL itu ya? Aku lupa semua ini. Nama-nama dari Pokemon. Apa monster kartunya ini? Weh Hamut kalau nggak salah. Kemudian Pokemonnya si Weville ada si Mod ya teman-teman. Dengan attack 3500 atau 3200 gitu yang ini ya. Pokemon Shirex berikutnya ada Horseman disini teman-teman. Nah, untuk Pokemon terakhir disini ada Instry Queen teman-teman. Oke, disini kita berhasil mengalahkan Shirex sama Weville ya teman-teman. Dan maaf banget disini muka dari Fancy Bee kita hilang ya. Karena ada error. Jadi, akan aku benerin terlebih dahulu. Sebentar ya. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk ke gua ini teman-teman. Victory Road O ini gua yang cukup menyebalkan ini ya. Kita harus menyelesaikan puzzle-nya dulu ini. Oke, disini aku akan menyelesaikan puzzle-nya dulu ya teman-teman. Kita harus menyelesaikan puzzle-nya disini. Oh ya, untuk menyelesaikan puzzle-nya kalian harus mendapatkan HM Strange terlebih dahulu teman-teman. Baru kalian bisa menyelesaikan puzzle-nya. Nah, aduh disini ngulangi Bambang. Nah, kita sudah keluar dari Victory Road ya teman-teman. Jadi, sekarang kita langsung saja ini apa ini? Kok kayak puzzle gini ya? Oke. Kita disuruh ke atas sini teman-teman. Tapi kita harus mencari jalannya sendiri ya. Berarti ini lewat pojok sana berarti. Ini kita lewat sini. Nah, ini dia. Terus kita naik. Kita sampai di Indigo Platao. Kita akan mengikuti Pokemon League ya disini ya. Kita sembuhin dulu Pokemon-Pokemon-nya. Oke, kalau sudah langsung saja kita menuju ke Barat Champion League-nya. Kemana ini? Oh, ini dia. Kesini. Oh, ini ada api nih. Halo, Anda jual sesuatu. Oke, kita langsung masuk kesini teman-teman. Nah, disini ada Pegasus. Kayaknya kita harus melawan Pegasus terlebih dahulu ya disini ya. Halo. Ayo, lawan aku Pegasus. Widih. Kartunya menyala-nyala ini Pegasus ini ya. Pokemon pertama dia ada Ryuren teman-teman. Oke, Ryuren disini tiba-tiba diganti sama Pegasus ya. Dia jadi restrik. Kemudian Pokemon selanjutnya dia ada Toon Blue Eyes teman-teman disini ya. Aduh, salah lagi. Malah aku ngeluarin kabut disini. Untuk Pokemon dia selanjutnya ada Toon School teman-teman disini. Selanjutnya dia ada Toon Dark Magician Girl teman-teman. Kita akan kalahkan Toon Dark Magician Girl dengan Neos ini. Aku serang pakai World of Neos saja kali ya. Untuk Pokemon terakhir Pegasus ada Relinquist with D. Gila. Ini Pokemon Ritual kalau nggak salah ya. Oke, kita bisa mengalahkan si Pegasus teman-teman disini. Kita bisa mengalahkan pencipta duel monster ya. Gila. Kita GM aja bisa kita kalahkan ini ya. Ibarat Pegasus kan kayak GM-nya ini. Karena dia penciptanya. Terus kita akan lanjut disini. Kita akan lawan Jonouchi teman-teman disini. Champion kedua adalah si Jonouchi. Hei mon bro. Waduh, Pokemon aku disini udah aku sembuhin belum ya. Pokemon pertama dia langsung dikeluarin dong Pokemon Ace-nya. Red Ace Magician. Eh, kok Red Ace Magician sih? Red Ace Metal. Sorry. M-nya aku baca Magician bang bang. Oh, ternyata disini Pokemon kita disembuhkan ya. Oke, Red Ace Metal-nya diganti oleh Meteor Black Dragon disini. Selanjutnya untuk Pokemon kedua ada Guildford teman-teman. Iya, ini pernah dipakai Jonouchi juga ini. Untuk Pokemon dia ketiga ada Red Ace Metal ya. Iya. Ini gabungan Red Ace sama kartu apa namanya Magic ini. Kemudian ada Jinzo disini ya. Ada Alien hijau disini. Dia kelihatan otaknya ini. Kemudian Pokemon dia yang kelima. Disini ada Sword Master. Oke, disini tiba-tiba Sword Master-nya diganti sama Widdy. Disini keren banget. Ini kalau nggak salah milik Drag Magician udah ini deh. Oke, disini kita berhasil mengalahkan si Jonouchi teman-teman. Aku curiga. Habis kita melawan Jonouchi ini, kita akan melawan si Kaiba teman-teman. Terus terakhir kita akan melawan si Yugi. Kita lihat aja kali ya. Oh, bukan ternyata. Kirain akan malah melawan si Kaiba kita ya. Ternyata bukan. Jadi kita akan melawan si Bakura teman-teman. Yami Bakura. Oh, bukan ini. Bukan Bakura, tapi Malik ini ya. Malik Istar teman-teman. Dia pemegang Dragon of Ra. Oh iya. Ada Malik Istar disini. Widdy, widdy. Ini dia. Kita akan melawan si Malik Istar. Pokemon pertama dia ada Lava Golem teman-teman. Kemudian. Untuk Pokemon kedua dia ada Digardius disini. Kita bisa kalahkan Digardius ya. Pokemon ketiga dia ada Apophis disini ya. Selalu ada Apophis disini. Kalau kita lawan Istar Family. Kemudian Pokemon dia keempat ada apa ini? Hawidrake. Kemudian Pokemon dia yang kelima. Disini ada King Skull dengan 300 attack-nya ya. Widdy. Pokemon terakhir dia ada Dragon of Ra teman-teman. Disini kita akan melawan Kartu Dewa Ilusi. Melawan Kartu Dewa Ilusi ya. Kayak di anime-nya ini. Ra melawan Osiris. Gila, gila, gila. Yang di atas pesawat itu ya. Balon udara itu. Disitu ada Ra lawan Osiris teman-teman. Yugi melawan si ini. Malik ini. Wah, keren banget ini. Dan seperti biasa, Yugi lah yang akan menang disini ya. Kartu Raku lah yang akan menang disini. Oke, disini kita berhasil mengalahkan si Malik ya teman-teman. Yami Malik. Dan kita berhasil mendapatkan uang 3.000. Oke, lanjut. Kita akan melawan apa namanya? Gym berikutnya. Kok Gym sih? Bukan. Champion League berikutnya. Wah, disini otomatis ini. Ini kayaknya terakhir deh. Lawan siapa kah? Oh, lawan si Kaiba ternyata. Aku padahal berharap kita akan melawan Yugi ya disini ya. Ternyata kita akan melawan Kaiba terakhir. Habis lawan Kaiba seharusnya kita akan melawan rival kita. Yaitu si Cash teman-teman. Aku pikir kita bakal lawan si siapa namanya? Yugi loh. Ternyata kita akan melawan Kaiba. Pokemon pertama Kaiba ada Hyozan Biu teman-teman. Disini Kaiba pasti menggunakan Pokemon tipe Dragon ya. Oke, dia ganti jadi XZ Dragon teman-teman. Kemudian untuk Pokemon dia yang kedua ada Five Foot Dragon. Wah, ini Dragon berkepala 5 dengan elemen yang berbeda ya. Disini saya ini Flamingman ku terkena Paralese disini. Five Foot Dragon ganti menjadi Obelix. Widi ini Osiris akan melawan Obelix ya. Kartu Dewa Illusi akan melawan Kartu Dewa Illusi lagi teman-teman. Dan tentu saja Obelix, Osiris akan menang disini. Oke, Pokemon Kaiba selanjutnya ada Dragon si Blue Ice ya. Blue Ice Ultimate Dragon. Disini Blue Ice berkepala 3 teman-teman. Kemudian Pokemon Kaiba yang terakhir. Disini ada Chaos and Dragon with the... Pokemon yang ngeri-ngeri semua disini ya. Oke, disini kita berhasil mengalahkan si Kaiba ya teman-teman. Kita sembuhin dulu Pokemon kita. Oke, sudah. Lanjut kita akan melawan Champion terakhir. Kayaknya ini yang melawan si Cash deh. King of Game. Apakah ini kita akan melawan Yugi? Oke, terakhir disini kita akan melawan Yugi teman-teman. Wah, gila. Ini dia yang kita tunggu-tunggu ya disini ya. Kita akan melawan si King of Duel Master Muto Yugi. Yami Yugi ya teman-teman. Nama aslinya adalah Atem disini dia. Oke, disini si Yugi ada 6 Pokemon teman-teman. Kita sama-sama punya 6 Pokemon. Pertama dia menggunakan Drugsage teman-teman. Aku pakai Shining Flame Wingman. Oke, Drugsage dia diganti menjadi Sliver. Wah, ini Osiris bambang. Widi, untuk Pokemon Yugi selanjutnya ada Exodia. Wah, gila. Ini Exodia keren banget ini. Seharusnya kita langsung kalah ini ya. Kalau Exodia udah keluar. Dah, libat banget. Kalau Exodia udah keluar. Seharusnya kita udah otomatis langsung kalah ini. Untuk Pokemon Yugi selanjutnya ada Valkyrion. Kemudian untuk Pokemon Yugi yang keempat ada Drugsage tadi ya. Dia tadi ganti tadi. Untuk Pokemon Yugi yang selanjutnya ada Black Luster Soldier teman-teman. Oke, disini Black Luster Soldier diganti menjadi Drugs Paladin ya teman-teman. Oke, disini kita berhasil mengalahkan si Yugi teman-teman. Widi. Kita berhasil mengalahkan Champion Yugi. King of Game. Jadi, disini kita berhasil menyelesaikan Premier League ya. Kok Premier League sih bola lahan. Pokemon League, sorry. Pokemon League. Oh, ini ada Profesor Owak teman-teman. Oke, jadi kita berhasil menjadi juara. Jadi Champion ya disini ya. Nah, kita akan dibawa ke ruangan dan kita akan diperlihatkan Pokemon apa saja yang sudah menemani kita di game kali ini. Oke, jadi kita akan berhasil menamatkan game Pokemon Fire Red Poke Duel ya teman-teman versi Yugi Oh disini. Oke, sepertinya video kali ini cukup sampai sini dulu. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye teman-teman. Adieu. Sub indo by broth3rmax